PSSI terus memantau pesepak bola keturunan yang berdarah Indonesia untuk dinaturalisasi. Fokusnya saat ini adalah mencari bek tengah. Sejauh ini PSSI baru mendapatkan satu pemain yang sedang dalam proses naturalisasi yaitu Ezra Walian. Pemain Ajax Amsterdam itu tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kabarnya PSSI kini sudah mendapatkan dua nama pemain lain yang saat ini merumput di Italia. Mereka adalah Emilio Audero Mulyadi, penjaga gawang, yang membela Juventus dan mantan pemain Lazio, Lorenzo Pace, Glandang. Namun demikian, Direktur Hubungan Internasional dan Media PSSI Hanif Tamrin menyebut bahwa hingga saat ini PSSI masih sebatas scouting, alias melakukan pemantauan, mencari-cari pemain berpotensi. Belum ada kontak resmi karena masih memantau nama-nama yang potensial, ujar Hanif. Mereka, Emilio dan Lorenzo Pace, masuk yang dipantau. Tapi PSSI fokus mencari pemain yang dibutuhkan yaitu CB, Centerbak, karena yang urgennya di posisi itu. Katanya, program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI merupakan kegiatan dalam rangka mencari pemain yang dipersiapkan menghadapi SEA Games 2017. Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi berharap Indonesia bisa menjuarai event se-Asia Tenggara itu. PSSI juga telah melakukan kerjasama dengan Kemenpora untuk melakukan komunikasi dengan kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri untuk membantu mendata pemain. PSSI terus memantau pesepak bola keturunan yang berdarah Indonesia untuk dinaturalisasi. Fokusnya saat ini adalah mencari bektengah. Sejauh ini PSSI baru mendapatkan satu pemain yang sedang dalam proses naturalisasi yaitu Ezra Walian. Pemain Ajax Amsterdam itu tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. WNI. Kabarnya PSSI kini sudah mendapatkan dua nama pemain lain yang saat ini merumput di Italia. Mereka adalah Emilio Audero Mulyadi, penjaga gawang, yang membela Juventus dan mantan pemain Lazio, Lorenzo Pace, Glandang. Namun demikian, Direktur Hubungan Internasional dan Media PSSI Hanif Tamrin menyebut bahwa hingga saat ini PSSI masih sebatas scouting, alias melakukan pemantauan. Mencari-cari pemain berpotensi. Belum ada kontak resmi karena masih memantau nama-nama yang potensial. Ujar Hanif. Mereka, Emilio dan Lorenzo Pace, masuk yang dipantau. Tapi PSSI fokus mencari pemain yang dibutuhkan yaitu CB. Centerbak, karena yang urgennya di posisi itu. Katanya, program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI merupakan kegiatan dalam rangka mencari pemain yang dipersiapkan menghadapi SEA Games 2017. Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi berharap Indonesia bisa menjuarai event se-Asia Tenggara itu. PSSI juga telah melakukan kerjasama dengan Kemenpora untuk melakukan komunikasi dengan kedutaan.